Terima kasih Kusti, terima kasih Kusti. Apa yang harus aku lakukan sebagai bukti pengabdianku? Buatlah kekacauan seperti dulu. Sebentar lagi akan terjadi perang. Bergabunglah dengan pasukan musuh. Dengan senang hati Kusti, aku akan... Jangan bengong. Jiwa kamu bisa kosong. Aku kepikiran warga aku, Pak Menseh. Baca bismillah. Alah napsi, wa mali, wa ahli. Apa itu artinya, Pak Menseh? Kamu tidak ngerti. Allah akan menjaga kita. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Harus berlindung kepada Allah SWT. Karena Allah yang menjaga kita dan keluarga kita. Kamu benar. Pintar. Mau apa kau, Desi? Sepertinya dia akan mebebaskan butuh gendeng, Ki. Ini tidak bisa dibiarkan. Kalau butuh gendeng lepas, pasti ia bisa membuat kekacauan lagi. Serang dia! Kita harus merubah penampilan kita, putraku. Baik. Inilah saatnya kita mengadu domba Siliwangi. Bagus, putraku. Siliwangi pasti menyangka. Kalau ini, perbuatan dan kerajaan kurang banget. Tapi aku tidak suka dengan Tiwis. Dia begitu penakut. Kurang ajar. Kamu bilang aku pengecut. Eh! 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 Kenapa kamu menyerangku? Ciwis, nyawa kamu cuma satu, kalau kamu mati, kamu tidak akan bisa kembali, tapi kalau putraku, dia punya ratusan nyawa. Kalau begitu, aku akan keluar dari tubuh suamimu ini. Keluarlah, dan aku yang akan memusnahkanmu. Hei, siapa kalian? Aku prajurit kerajaan Murang Rauh. Ada penyusup! Ada penyusup! Terima kasih telah menonton! 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 Tidak bisa! Aku bisa mengalahkan dia! Tujuan kita bukan itu, Bongbong. Tujuan kita membuat kesan bahwa Burang Rauh mengirimkan prajurit ke sini dan menyusup kemari supaya Prabu Siliwangi marah. Aku lupa! Aku lupa! Ini sudah jelas! Mereka tidak ada niat untuk berdamai, Ananda Prabu. Saya tidak menduga bisa menjadi seperti ini, Ayah Anda. Busti Prabu, sudah saatnya untuk kita menyiapkan pasukan. Ponggawa! Baik, Busti. Kumpulkan semua prajurit kepala. Aku ingin bicara dengan mereka! Baik, Busti. Aku akan menyelamatkanmu. Tapi kamu harus mengabdi padaku. Ya! Kepala Jungs. Kepala Jungs. Aku ingin bicara dengan saya, Ananda. Aku ingin berada ke tengah-kali. Ah! Tidak, mencari bagi broadband. Dia telah menangin. Dia pengaruh berguna dengan saya. Aku ingin berngaruh! Aku ingin menangkir sampaih. Terima kasih Kusti, terima kasih Kusti Apa yang harus aku lakukan sebagai bukti pengabdianku Buatlah kekacauan seperti dulu Sebentar lagi akan terjadi perang Bergabunglah dengan pasukan musuh Dengan senang hati Kusti Aku akan bergabung dengan pasukan musuh Untuk menyerang pajajaran Sekarang pergilah Baiklah Kusti Sempurna Kemenangan sudah ada di depan mata Siliwangi, pajajaran Tinggal menunggu waktu untuk kehancuran Untuk gendeng lepas Siapa yang melepas? Tidak tahu Kusti Dia menggunakan pakaian serba hitam Dan menggunakan penutup wajah Sehingga kami tidak mengenali wajahnya Kamu tahu Siapa yang bisa mengendalikan utuk gendeng? Kusti Amuk Marukul Amuk Marukul Apa mungkin dia? Apa yang kita hadapi Kang? Di sini tidak ada apa-apa Sedangkan di sana Kerajaan sedang terancam musuh Kita seperti diungsikan Senopati sibuk dengan urusannya sendiri Bagaimana dengan kita? Bagaimana kalau kita kembali ke barat? Atau kita tinggalkan tempat ini? Tidak bisa Itu sama halnya meninggalkan tugas Hukumannya berat Tugas apa? Tugas tidak jelas? Iya Apapun yang terjadi Seorang prajurit harus setia terhadap komando atasannya Dan aku mendapatkan wawenang dari Kusti Senopati Untuk menghukum siapapun yang membelot Bagaimana kalau Senopati sendiri yang membelot? Bukan urusan Kalau kamu akan membelot Kamu akan berhadapan dengan aku Kurang aja, kurang aja Siapapun yang berani membelot Akan bernasib seperti mereka Dengar Aku tidak kemana-mana Aku hanya berpatroli Dan aku tidak mau hal ini terulang kembali Aku tidak kembali